Winger Dewa United, Egy Maulana Fikri mengaku siap bekerja keras demi panggilan Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Jelang Piala Asia 2023, Egy Maulana Fikri siap kembali membela Timnas Indonesia. Egy tampil selama 45 menit saat Dewa United menahan imbang 1-1 Bali United di Stadion Indomilk Arena, Jumat, tanggal 8 Desember tahun 2023. Kini kondisinya berangsur membaik, Usai sempat merasakan sakit kalau membela Timnas Indonesia. Pada pemanggilan terakhir Timnas Indonesia, Egy dibawa oleh Sintayong bertandang ke Irak dan Filipina. Namun sang pemain hanya menonton di tribune karena mengalami sedikit masalah. Ditemui bolasport.com pasal laga lawan Bali United, Egy bertekad bekerja keras untuk bisa dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Yang pasti saya berharap kita akan menampilkan yang terbaik di TC Turki nanti, kata Egy Maulana Fikri. Kita akan berlatih keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik di Piala Asia nanti, tambahnya. Timnas Indonesia dikabarkan bakal melakoni TC pada tanggal 20 Desember tahun 2023. Turki menjadi tempat pengusatan latihan pasukan Garuda. Waduh itu, berangkat ke TC, saya belum tahu, kata Egy. Tunggu panggilan aja ya, tambahnya. Timnas Indonesia tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Vietnam dan Irak. Egy menganggap Jepang sebagai tim paling berat. Namun dirinya juga optimistis Timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan maksimal kepada semua lawan. Jepang lah ya, sebagai lawan terberat, kata Egy. Tapi kan kita harus menghadapi semuanya, jangan takut untuk itu. Kita juga ingin hasil yang sangat bagus di Piala Asia nanti. Minta doanya juga untuk rakyat Indonesia supaya support pemain-pemain Timnas kita, tambahnya. Mengenai kondisinya pasca cedera, ex-pemain Lechia Gedangs itu mengungkapkan telah berangsur membaik. Ia sekarang sudah mulai membaik, ujarnya. Sudah ingin mencapai 100%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!